untuk ambil lesson ini menjadi bagian dari hidup kami dan kami mau lakukan itu, Tuhan. Saya percaya dan berdoa Tuhan untuk Adi yang akan membawakan lesson ini, Tuhan. Konsertai dia, pakai dia menjadi seorang pembicaraan yang luar biasa yang akan membangun kami, yang membuat kami nanti menjadi melihat firman-Mu dengan cara yang berbeda, Tuhan. Bantu sekali lagi hati kami ini, kami menguji engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berjaya syukur. Amin. 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 Thank you, Brother Maxi, untuk doa opening-nya ya. Nah, sekarang, wah, di depan kita udah ada, udah siap. Games. Nah, oke, jadi, ya, Brother kita, Kelvin ya, minggu lalu dia membawakan games yang begitu luar biasa ya. dan sangat fun. Saya, saya juga tidak sabar nih ya. Koko Kelvin, silahkan. Oke, wah, saya jadi koko malam ini ya. Mari, kita bisa jadi lebih. Oke, thank you, bro. Thank you, thank you, thank you. Oke, masih semangat malam hari ini. Kita percaya, mungkin dari pagi malam hari ini juga, kita kerja, tapi percaya kita mau happy, kita mau tertawa, kita mau bahagia. Oke, setuju? Ya, setuju angkat jempolnya dong. Tadi angkat tangan, sekarang angkat jempol. Wah, thank you. Jadi, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke games-nya. Oke, games-nya adalah The Bug Lagu. Kita tahu, hari ini semua mungkin kita sangat suka dengar MP3, dengar lagu, bahkan menyanyi. Siapa yang biasa sering menyanyi di WC? Ada ya, angkat tangan. Yang suka nyanyi di WC siapa? Oke, itu, oke, 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 jadi kita, tanpa sadar, kita suka nyanyi, meskipun kadang, maaf ya, kita kadang nadanya lari-lari, tapi kita semangat ya, itu yang semangat yang kita mau dapat malam hari ini. Oke ya, setuju ya? Jadi, ada undang-undangnya juga, jadi kita harus ingat ada undang-undangnya, jadi undang-undang aturan mainnya buat kita ya. Oke, yang pertama, mic-nya off, dan juga mungkin operator akan bantu kita. Yang kedua, jangan terlalu serius, lalu videonya on, oke, itu membantu kita semua satu sama lain semangat. Lalu jawaban di chat secepatnya. Kalau kita sudah dapat, contoh kan liriknya sudah ada, nanti kita tebak liriknya. Nah, kalau sudah ada, kita chat secepatnya. Di chatnya itu nanti saya akan lihat di posisi tiga teratas. Oke, nah itu. Jadi, kita siap ya? Oke, kita lihat berikutnya. Pertanyaannya penyanyi dan judul lagu. Oke, siap ya? Siap tangan kita untuk ketik keyboard juga. Oke, liriknya. Wah, apa ini? Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Wow, mengerikan juga ya? Oke, ada clue-nya ya? Oke, clue-nya, Inggris. Wah, apa bunganya ada yang inggris? Band terkenal. Oke, sudah ada yang saya lihat. Vokalisnya kontroversial. Oke, siapa dia? Kontroversial. Kita lihat ya, di chatnya. Wah, saya scroll ke atas dulu yang paling atas. Oke. Johnny P. Johnny P. Wah, Pak Johnny, boleh saya open mic dulu? Saya mau ngobrol. Kenapa kita kira pilih jawaban itu? Rapsori kan pasti Queen punya lagu. Oke. Itu tahun berapa? Saya, SMA. 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 Wuh, 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 jadi memang sudah mendara daging ya. Kenapa saya cari lagu-lagu yang dulu-dulu? Karena, ya, tau lah. Ini yang bisa jadi connect kita sama-sama lain, oke? Yang kedua, Budi. Wih, Budi juga bukan tahun lahir di tahun begini, dia nggak tahu. Wah, Burhan juga, waduh. Nggak tahu dong. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Oke. Jadi, oke, Queen, Bohemian Rhapsody. Tapi, yang benar adalah, nomor dua ya, Pak Budi ya, karena jawabnya Queen dengan judul lagunya. Oke. Kita lihat berikutnya. Wah, ini, ini, ini dia. ini dia liriknya. Wah, ini, tapi mau nyanyi sama-sama. Pak Juni, mana suaranya? life, it just begun, but now, but now, I'm going to grow, budi, 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 sama penyanyi sama-sama, penyanyi sama penyanyi dan judul lagu. Siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Saya cek dulu di chat sebentar. Siapa yang paling terakhir? Sebesar-besar. Koko Frans nyanyi. Oke, kita lihat. takkan kecewakah kau padanya diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku? Duet. Clownya duet. Hits jadul juga. Dari Indonesia. Ayo. Chat, chat, chat. Siapa yang mau chat? Saya lihat dia ya. Chatnya ya. Chatnya baru satu ini. Wah. Tenda biru. Koko Jamie ini. Harus ini ya. Ingat ya. Ingat yang penyanyinya dan judul lagu. Jadi komplit. Ayo. Kira-kira siapa? Ini gak ada yang bisa jawab. Ini dari Indonesia. Tenda biru. Ayo. Siapa lagi? Ingat-ingat dulu. Gak boleh cari di Google? Gak boleh dong. Jangan cari di Google ya. Saya lupa bikin ruangnya. Saya di hijack sama Koko Adi. Oke. Anand dan Syarini. Salah. Sudah ya. Sudah ya. Ini sudah Tenda biru Dewi Yul. Pak Julius. Oke. Kalau begitu kita lihat sama-sama deh. Kalau begitu. Siapakah dia? Oh. Bruri yang Dewi Yul. Takkan ada dusta di antara kita. Ada yang mau nyanyi? Ada yang tahu lagunya? Takkan ada dusta di antara. Kita pertama Jumpa Dengan Ini masa-masa Cuma dulu nih. Tak pernah Kutanyakan Padamu Kasih Takkan kecewa Kau pada Tata di antara diri Takkan Kris Terima kasih Oke. Tepat tangan dulu dah buat kita semua. Biar lebih semangat ya. Jadi semangat ya. Jadi dari yang benar kita bisa lihat. Jadi baru nilainya poin untuk Bodhi 100. Oke. ada lagu berikutnya lagi yang terakhir kita lihat sama sama nanti ada hadiahnya ya di belakang ya oke masih sama masih sama penyanyi dan judul lagu mari kita sama-sama wah ini apa ini wah ini kayaknya Pak Joni bisa nyontek sama istri nih oke kita lihat cluenya ya meninggal di usia muda hit 1779 perempuan ayo siapa jawab kita lihat wah oke buruhan jawabnya Teresa Teng harus benar ya jangan jadi di Teng Teng kalau Teng Teng itu di Malino oke oke saya lihat dari atas Teresa Teng Tiri Sia Tan Tian Mimi oke kan saya ambil cuma tiga yang top ya yang paling atas jadi saya lihat jawabannya belum jadi kita lihat sama-sama Teresa Teng Tian Mimi wah ada yang mau nyanyi oke kita lihat kita lihat oke Oke, semuanya. Oke, sudah ya. Nanti kita lanjut. Oke. Games berikutnya lagi. Games yang terakhir buat kita. Oke. Saya yakin, tadi kita sudah fellowship. Kita sudah melihat video satu sama lain ya. Jadi ada rule-nya. 40 detik kita mengamati video satu sama lain. Rule-nya. Rule-nya saya akan berikan. Rule-nya di slide juga. Lalu tebak siapa orang tersebut di dalam room ini. Lalu cepat. Add jawaban Anda secepatnya. Lalu syaratnya terakhir. Video virtual background-nya kita off-kan. Supaya kita bisa lihat. Karena jadi clue-nya itu mungkin ada kasur. Kasur warna apa. Atau AC. Atau pintu. Pintu warna apa. Jadi kita harus off-kan video virtual background-nya kita. Oke. Setuju ya. Nanti saya kasih cluenya slide berikutnya. Tapi sebelum itu 40 detik saya kasih kesempatan buat kita untuk amati satu sama lain. Sekalian juga kita saling kenal. Oke. Setuju ya. Oke. Mulai dari sekarang. 40 detik dari sekarang. Saya ada timer. Amati video teman-teman. Oke. Ciri-cirinya. Jadi nanti kita bisa langsung jawab. Oh, ini lagi. Jadi 40 detik itu waktu yang panjang juga ya. Jadi kita konsentrasi kita lihat siapa-siapa yang di belakangnya itu background-nya ciri khas itu. Kalau budi kan ada gitar. Ada apa itu. Wah, lampunya. Ada lampu warna ini. Ungu. Apa itu, Pak. Itu putih. Oke ya. Karena ada yang mungkin pakai gadget. Jadi agak lama. Nggak masalah. Jadi game selalu begitu. Harus seru. Harus banget. Oke. Kalau yang di belakangnya cuma background warna putih aja ya. Kadang nggak usah dilihat. Langsung next. Bro, kalau orangnya tidak kelihatan. Kayak Koko Frans ini. Tak kelihatan ini. Terembus pandang. Makanya kalau mau join game sama-sama ya. Harus ini. Active down. Videonya on. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Koko Frans itu tembok. Tembok putih. Ada apa itu. Oke. Di syuting. Ada lampu. Ada jendelanya. Tiga bibi. Ada air minum ya. Sudah ya. Tiga. Dua. Satu. Oke. Jadi berikutnya kulunya. Siap-siap ya. Kita chat ya. Circle. Wih. Apa itu circle? Hitam. Putih. Wih. Acara hitam putih nih. Ayo. Siapakah dia? Come on. Saya hitung ya. Atau gini aja. Nggak usah dihitung. Kita lihat di chat yang paling cepat. Oke. Yang paling cepat chat. Siapakah teman kita malam hari ini? Oke. Adi Salimin. Lihat sahabat. Yang paling atas. Adi Santoso. Kirwan. Jamie Susuhadi. Susuhadi. Oke. Jadi yang. Kita lihat aja lah jawabannya. Oke. Jadi yang paling atas itu. Koko Adi. Oke. Kita lihat. Jadi benar ya. Di backgroundnya itu ada circle. Ada hitam putih. Jadi selamat buat Pak Irwan. Anda di prank. Oke. Berikutnya ada lagi. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke. Siapakah dia? Siapa dia? Wah. Headset. Ada headsetnya. Semua pada headset ini. Oke. Kemeja. Oke. Gordennya putih. Detail sekali. Di kamar. Siapa dia? Kom. Kom. Hati. Hati. Waduh. Tidak boleh dong. Harus dicetit. Yang paling benar. Saya lihat dulu ya. Aduh. Michael jawabannya Adi. Oke. Ya. Yang saya erang. Kenapa Adi tidak jawabannya Adi. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Siapa dia? Daktus Troy. Wah. Benar. Jadi speaker kita malam hari ini. Brother Adi Santoso. Akan membuatkan tema. Why does God lose suffering. Jadi. Kita semangat sama-sama. Oke. Semangat ya. Siapa yang semangat? Jempolnya mana? Thank you. Jadi. Hadiahnya ada. Buat kita. Jadi. Michael tadi dapat 100. Budi dapat 100 ya. Jadi. Ada hadiahnya spesial dari saya. Jadi. Saya coba. Mungkin hadiahnya ini. Kalian suka atau tidak suka. Saya tidak tahu. Tapi kita lihat hadiahnya. Oke. Hadiahnya adalah quote dari Kelvin Tungabi. Tertawalah sebelum tertawa. Itu di karantina. Jadi. Ini zaman now ya. Ini zaman now. Dari 2020. Kita harus sesuaikan. Biasanya kan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ini sebelum di karantina. Oke. Ini hadiahnya buat Budi. Dan satu buat Michael ya. Bahagia itu indah saat kita keluar rumah. Iya kan? Iya kan? Oke. Itu dari saya. Kelvin Tungabi. Saya akan kembalikan ke moderator. Thank you. Oh. Thank you ya Kelvin. Selalu membawa kita dengan game-games yang awesome sekali. Dan juga ya agak sedikit-sedikitannya ya. Jahil juga ternyata dia ya. Dan juga saya beritahu. Saya beritahu dia jiwanya putih sekali. Oke. Mari sekarang kita langsung masuk aja ke materi. Saya persilahkan. Terima kasih. Beritahu kita Adi Santoso untuk langsung aja. Come on bro. Oke. Selamat malam brother semua. Mikrofon saya kedengaran gak ya? Kalau kedengaran boleh ada yang lambat tangan? Oh kedengaran. Oke. Thank you semuanya. Iya thank you. Sorry kalau sebentar tiba-tiba misalnya ada gangguan. Minta maaf. Nanti mungkin saya serahkan ke bapak Venho yang lanjutkan. Kalau internet saya bergangguan. Tapi semoga enggak. Kena bro Venho mengajar saya tentang fleksibel, teachable, dan available. Jadi tiba-tiba hari Rabu malam baru dapat tugas untuk membawakan PDA Brother. Jadi kami saya enggak tidur. Hari ini Jumat baru nanti malam baru mau tidur. Oke. Enggak. Cuma bercanda ya. Cuma bercanda. Oke. Thank you. Semangat brother semua. Bisa ketemu. Saya tahu biasanya hari Jumat ini kita semuanya itu dulu ya. Dulu. Di hari Jumat itu kok pasti kita semuanya rasa aduh. Besok ini kita mau weekend. Besok ini kita mau santai hari Sabtu. Aduh. Kayaknya ini yang kita tunggu-tunggu. Betul enggak ya? Tapi sekarang kayaknya setiap hari weekend. Jadi kayaknya udah enggak spesial lagi. Malah kita kepengen. Kapan saya bisa ke kantor lagi? Kapan saya bisa meeting lagi? Tapi don't worry. Kita udah dengar kabar bahwa Indonesia bahkan Makassar ini enggak lama lagi akan masuk ke New Normal. Semoga kita semuanya mulai bisa beraktivitas. Saya baca kemarin berita. Kebetulan saya suka membaca. Hari ini di Jakarta Anies dan sudah disetujui untuk buka tempat ibadah. Betul enggak ya? Di sini ada yang update beritanya enggak? Hari ini mulai tempat ibadah di Jakarta udah dibuka. Jadi mereka sholat Jumat harus bawa kantong plastik. Masukin sepat sendalnya. Bawa sejadah sendiri karena karpet dicabut semua. Sholatnya pun jaraknya harus satu meter-satu meter. Jadi ya mulai membaik. Saya berharap semoga kita bisa nanti bisa ibadah sama-sama lagi di Swiss Bell. Amin. Amin ya. Kita kepengen mendengar sharing kita. Kita kepengen ngerasakan hak satu sama lain. Dan hari minggu kita bisa jalan-jalan sama-sama. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, boleh kita berdoa dulu? Boleh kita doa ya? Bapak di dalam surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami tahu Tuhan tidak gampang untuk menjaga kesehatan. Satu orang Tuhan, bahkan kesehatan kami sendiri. Begitu juga menjaga kesehatan keluarga besar kami. Tapi Tuhan, Engkau menjaga kesehatan kami semua murid-murid Engkau. Kami berterima kasih dan kami melihat Engkau begitu baik, Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami mau sama-sama para brothers di Makassar ini, bahkan juga ada yang di Mamuju. Kita mau sama-sama kembali melihat Alkitab. Supaya kami bisa mengerti Tuhan. Apa yang ada di dalam firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan yang selama ini menjadi misteri dalam hidup kami. Supaya kami bisa tahu itu sebelum kami pada akhirnya kembali kepada Engkau. Kami harus tahu itu saat ini Tuhan. Kami harus mencari tahu itu. Karena itu akan bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih. Kami mau serahkan bantu mimpin Tuhan saya yang bisa share. Biar hambamu ini bisa share apa yang berkenan di mata Engkau. Dan semoga ini bisa membantu kami semua. Bisa semangat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Oke, saya lanjut. Saya masuk aja ke... Oh ya. Thank you sebelumnya. Brothers semua. Saya bisa dapat kepercayaan untuk bisa sharing dan berbagi. Kenapa saya pilih tema Why Does God Allow Suffering? Karena saya sedang belajar selama COVID ini. Saya sedang belajar tentang bagaimana penderitaan dan bagaimana melalui penderitaan. Saya anggap ini penting karena saat ini saya dan juga saudara semua, brothers, kita sama-sama sedang hadapi tantangan yang besar sejak adanya COVID. Jadi, saya itu banyak dengar bahwa hari ini itu teman-teman saya di Makassar dan di luar kota, kita semuanya itu mirip-mirip dan hampir semuanya samalah. Omset kita, bisnis kita drop. Saya drop sampai 80 persen, itu sangat berat. Tapi saya ngerasa ada teman-teman juga yang drop-nya lebih besar, bahkan ada yang drop-nya 100 persen. Satu sisi drop mungkin itu kita, ya kita oke, apa boleh buat. Tetapi ternyata ada tambahan lagi, tantangannya yaitu bisnis kita harus tetap membayar THR, harus tetap membayar gaji, bahkan kita harus bayar pesangon untuk orang-orang yang kita berhentikan. Bahwa itu tambahan berat lagi. Terus kemudian tantangan berikutnya adalah, mungkin sebagian kita ada yang masih punya cicilan. Seperti saya, saya harus mikirin cicilan yang cukup besar, bahkan kepikiran mau menjual aset, itu pun kalau ada yang laku, itu bisa lunasi. Jadi, nggak berani untuk berspekulasi. Bahkan kalau misalnya itu sudah dipikirin, terus kita mikir juga kita nggak bisa keluar rumah, kita mulai boreng di rumah, kita mulai mikir, aduh tahun 2020 saya pikirnya bagus, 2020, 2020, ternyata kayak begini. Aduh, saya nggak bisa lebih bahagia di tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Jadi, akibatnya adalah banyak pikiran duniawi kita yang mungkin muncul. Waktu kita lagi sendirian di rumah, dan mungkin kita mulai berpikir, kita jadi khawatir sama hidup kita. Kita mulai tidak aman, kita mulai khawatir, kita mulai gelisah, Akhirnya kita tanpa sadar mulai hilang, atau mulai nggak semangat sama Tuhan. Jadi, karena kita mulai nggak semangat sama Tuhan, akhirnya kita mulai nggak semangat sama mengasihi orang lain. Akhirnya kita mulai pasif, kita mulai murung, kita mulai mikirin masalah demi masalah. Tanpa sadar kita bisa jadi komplain sama Tuhan. Jadi komplain Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Atau kita komplain Tuhan, kenapa kau izinkan saya begitu menderita Tuhan, seperti hati ini. Atau mungkin Tuhan, saya ini sangat susah Tuhan, help Tuhan, tolong Tuhan. Ya, saya nggak tahu kita bertanya seperti itu alasannya apa, tetapi yang saya percaya adalah kemungkinan alasan kita adalah karena kita itu, kita polos. Kita tidak tahu apa alasannya Tuhan, makanya kita bertanya. Atau mungkin bisa jadi kita bukan tidak tahu alasan Tuhan, tapi kita sudah nggak mikirin apa sih alasannya Tuhan, tapi kita sudah mulai marah sama Tuhan. Kita mulai pikir Tuhan yang bikin kita ini menderita saat ini. Nah, jika ada yang seperti itu, saya salah satunya. Saya ingat saya pernah seperti itu, tanggal 12 Januari 2017, 3 tahun lalu. Waktu saya ngalami satu masalah yang sangat berat, papa saya jam setengah 8 malam, jam setengah 9 malam pulang dari rumah saya. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia meninggal di jalanan. Jadi di atas mobil, dia sendirian, nyetir, meninggal, dan itu membuat saya terpukul, karena dia tidak sakit sama sekali. Dan sejak itu saya mulai marah sama Tuhan, saya nggak mau ngomong sama Tuhan, saya benci sama Tuhan. Tapi saya nggak berani ungkapkan itu karena saya tahu itu dosa, tetapi hati saya sangat marah sama Tuhan. karena situasi yang suffering atau penderitaan ini saya nggak bayangkan dan saya nggak bisa terima. Oke, tapi malam hari ini kita mau belajar sama-sama supaya lesson ini bisa membuat kita melihat mana sudut pandang yang bijak yang perlu kita ambil, mana sikap yang benar yang perlu kita ambil, dan mana tindakan yang kita mau segera lakukan karena kita mengerti lesson malam hari ini. Oke, saya akan share lesson saya malam ini ke layar. Semoga ini bisa terlihat lancar. Oke. 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 Oke, kita masuk dulu. Apa penderitaan manusia hari ini? Jadi, hari ini kita tahu ya, banyak orang menderita hari ini itu yang pertama karena COVID. COVID membuat penderitaan seperti yang tadi saya cerita. Yang kedua, hari ini manusia juga menderita karena banyak manusia yang punya pernikahan yang rusak. Suami dan istri tidak merasakan damai di rumah. Berikutnya adalah parenting yang rusak. Anak yang membangkan kepada orang tua, orang tua yang begitu tidak mengasihi anak dan membuat anak marah. Apa lagi? Penderitaan manusia saat ini adalah penyakit. Ketika kita kena penyakit, kita akan sangat menderita. Apa lagi selanjutnya? Bisnis yang rugi. Waktu bisnis kita rugi, kita menderita luar biasa. Hari ini banyak sekali orang yang menderita karena bisnis rugi. Terus kemudian kredit bermasalah. Dan juga penderitaan manusia adalah perang. Berselisih satu dengan yang lain, baik itu pribadi maupun itu negara dengan negara. Pertanyaan untuk kita coba renungkan dari penderitaan manusia adalah siapa sih yang sebenarnya membuat penderitaan itu menimpa manusia? Siapa ya sebenarnya yang membuat penderitaan ini menimpa? Mungkin ada brothers yang mau jawab? Boleh buka mikrofonnya. Di sini nggak ada yang salah atau benar. Semuanya benar ya. Jadi kita siap. Menurut kita siapa? Hati kita. Hati kita? Oke, thank you. Iya, pribadi kita sendiri. Oke, Pak Darwis, thank you. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Dosa kita, ya. Oh, conference. Dosa kita. Thank you. Satu lagi mungkin? Ya, saya bro. Silahkan. Karakter kita mungkin. Karakter kita? Iya. Bisa membuat parenting atau pernikahan kita rusak. Oke. Baik. Kalau gitu. Thank you, bro, Jamie. Thank you, brother, semua. Mari kita coba lihat firman Tuhan untuk mencari tahu siapa sih yang membuat penderitaan itu menimpa kita. Kita mulai dari buku pertama, dari pencipta, pertama kali Tuhan menciptakan segala-galanya, yaitu di kejadian 2 ayat 16-19. Saya akan coba bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, Tuhan ketika menciptakan Adam, belum ada hawa, Tuhan sudah kasih tahu bahwa di dalam taman ini ada satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu jangan sampai kau makan, pohon yang lain boleh, karena ketika kau makan itu, kau pasti mati. Ada konsekuensi dari memakan. Oleh sebab itu, jangan dimakan. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan seorang penolong. Lalu kemudian di ayat berikutnya, firmannya kepada perempuan itu, Dengan susah payahmu, oh ya, karena kita loncat, mulai ayat 16 ini adalah kejadian setelah hawa mengambil buah itu, terus kemudian dia memakan dan juga dia kasih kepada Adam, dan Adam juga makan. Dan setelah itu, Tuhan datang, Adam sembunyi, Tuhan cari Adam, dan Tuhan tanya. Akhirnya Adam bilang yang salah itu hawa, Tuhan tanya hawa, hawa menyalakan ular, dan seterusnya. Akhirnya, Tuhan berfirman seperti ini. Ayat 16, firmannya kepada perempuan itu, Susah payahmu membuat waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan dirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, Jangan makan daripadanya, maka terkutuplah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari resekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi, kalau kita melihat firman Tuhan tentang penderitaan yang manusia alami, Bahkan seumur hidup, bahkan seluruh keturunannya, Itu betul, kata berada-ada tadi, bahwa yang menyebabkan adalah penderitaan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi, penderitaan manusia hari ini, itu bukan karena rencananya Tuhan. Tetapi adalah konsekuensi dari pilihan salah manusia. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah bawa penderitaan. Tetapi, penderitaan itu ada. Dan penderitaan itu adalah pilihan. Apakah kita mau ambil, kita mau izinkan itu menimpa kita, atau tidak, itu adalah pilihan dari kita. Nah, saat ini saya akan buka ada tiga jenis penderitaan. Yang pertama adalah, desert suffering. Kita salah, maka kita menderita. Menderita. Jadi, apa sih maksudnya kita salah, atau kita, apa, kalau kita salah, maka kita menderita. Seperti halnya Adam dan Hawa. Karena mereka berbuat salah, makanya mereka menderita. Jadi, hari ini mungkin kita bisa cek ya, apa perbuatan, apa suffer atau penderitaan yang sedang kita alami hari ini. Mungkin nggak cuma satu bagian ya, mungkin di pekerjaan, mungkin juga di kesehatan, mungkin juga ada yang di bidang-bidang lain, di sisi-sisi lain. Dan, dengan mengerti jenis pertama ini, mungkin kita bisa pikir, yang ini, apakah ini penderitaan karena kesalahan saya? Kalau ini karena kesalahan saya, maka inilah yang disebut dengan desert suffering, yaitu kita salah, maka kita menderita. Tapi, apakah kalau kita merasakan bahwa kita sudah sadar bahwa kita salah, kita menderita, sudah cukup? Tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar, dan Tuhan mau bicara. Apa sih keinginan Tuhan di balik ini? Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Untuk desert suffering adalah sebenarnya Tuhan ingin memperlihatkan kepastian dari setiap kata-kata Tuhan. Jadi ini yang saya belajar, bahwa penderitaan yang desert suffering, penderitaan yang karena saya salah, maka saya alami itu, itu sebenarnya memperlihatkan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu fair, Tuhan itu bukan kejam, tetapi dia itu betul-betul fair. Dia memang mengasihi, tapi dia juga adil, dia juga tegas, dan dia juga tidak pandang bulu. Karena Tuhan sudah bilang kepada Adam bahwa buah itu kalau kamu makan pasti mati, dan kamu boleh makan yang lain. Dan ketika Adam makan itu, Adam mati secara rohani. Adam diusir dari Taman Eden. Itu memperlihatkan bahwa Tuhan itu sangat pasti dengan apa yang dia katakan. Yang saya belajar adalah, kalau saya tidak mencari tahu apa kata-kata Tuhan, atau kalau misalnya saya coba anggap remeh apa kata-kata Tuhan, maka saya pasti akan mengalami desert suffering, yaitu penderitaan yang pasti, karena saya pasti berbuat salah. Nah, penderitaan yang kedua. Pernah lihat laporan ya tentang bencana ya, kalau kita lihat coba bencana yang tahun 2000 berapa ya, waktu itu 2004 kayaknya, eh 2000 berapa ya, tentang tsunami di Aceh. Ini ada, saya coba, ternyata 2004 ya, 2004 itu ketika 2010 berita ini keluar, ternyata data yang dikumpulkan oleh BBC, ada 170 ribu korban jiwa di Aceh. Kita tahu ya, kejadian itu bukan seperti COVID yang 3 bulan. Kejadian itu sangat cepat, mungkin cuma hitungan jam. Dan begitu banyak orang yang meninggal saat itu. Sekejap saja. Terus kemudian di tahun lalu, 2019 ya, kalau tidak salah, ah 2018, ada 1.300 korban jiwa gempa dan tsunami di Palu. Dalam sekejap saja, ya kita alami itu karena di Makassar juga goyang, dalam sekejap saja ada 1.300 korban jiwa. Belum korban-korban yang luka. Kalau kita bisa lihat dari situasi ini, apa yang kita bisa belajar? Bahwa hidup orang, nyawa orang, itu hanya setiap saja bisa berubah. Dan bukan 1 orang, sampai ratusan ribu orang. Hanya karena bencana. Coba kita lihat Alkitab saat ini. Firman Tuhan di 2 Raja-Raja 21, ayat 16. Ini adalah tentang seorang raja, raja Yehuda. Dia itu adalah anak dari Raja Hiskiah. Raja Hiskiah kita tahu ya, raja yang ketika dia itu, dia sangat saleh, sangat beribadah kepada Tuhan. Terus kemudian dia itu, waktu sakit dan mau meninggal, dia sempat curhat sama Tuhan, dia menangis. Dia bilang, Tuhan, apakah kau tidak lihat hidupku yang dulu? Apa yang saya sudah lakukan untuk engkau? Saya selalu menyembah engkau. Terus kemudian Tuhan kasihan, dan Tuhan bilang, hidupnya diperpanjang 15 tahun. Dan akhirnya dia sembuh 15 tahun. Nah, Raja Manasya ini adalah anak dari Raja Hiskiah itu. Jadi, Raja Manasya ini saya ceritakan bahwa dia menjadi raja ketika usia 12 tahun. Jadi, ketika dia 12 tahun, dia sudah jadi raja. Tetapi, dia bukan raja bangsa Yehuda. Dia bukan raja yang baik seperti orang tuanya. Tapi, dia ini raja yang sangat jahat. Sangat jahat. Bahkan, saking jahatnya dia ketika bangsa Yehuda itu dikontrol oleh, dijajah oleh bangsa Asyur, dia sampai ikut membawa dewa-dewanya Asyur masuk ke dalam baik Allah. Dan dia ini juga, saking jahatnya, dia itu suka membunuh orang untuk dewa. Bahkan anak-anaknya sendiri. Jadi, berada waktu itu anak-anaknya dia, yang kecil-kecil itu, kan raja ini jahat, anaknya banyak. Diambil dan dibakar, dikorbankan kepada dewa-dewa. Jadi, raja ini sangat jahat. Nah, dua raja-raja 21 ayat 16 ini, juga berkata seperti ini. Lagipula, Manasya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Hingga dipenuhinya Yerusalem, dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya, yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula, dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Dari satu ayat ini, ini menceritakan satu kengerian yang luar biasa. Bahwa, waktu itu, dia bisa menangkap orang yang tidak bersalah. Orang innocent. Dengan jumlah yang sangat banyak. Terus kemudian dia bunuh. Dan darah mereka itu bisa memenuhi kota Yerusalem dari ujung, sampai ujung. Wow, kira-kira bisa membayangkan gak, brothers? Berapa orang yang harus dibunuh, sampai darahnya bisa sebanyak itu ya? Memenuhi Yerusalem ujung sampai ujung. Ini raja yang sangat kejam. Raja yang sangat jahat. Dan orang-orang tidak bersalah menjadi korban. Bukan karena dosa, tetapi karena kejahatan dari seorang raja ini. Mereka dikorbankan. Jenis penderitaan yang kedua itu adalah innocent suffering. Kita menderita padahal kita tidak salah. Jadi orang-orang yang dikorbankan oleh manusia, mereka orang-orang yang menderita, bukan karena kesalahan mereka. Orang-orang yang kena tsunami di Aceh, dan juga orang-orang yang kena gempa, dan tsunami juga di Palu, mereka menderita, bukan karena mereka berbuat salah. Terus, apa dong pesannya? Mereka gak salah, tapi kok mereka bisa menderita? Apa pesannya? Pesan yang saya belajar di sini adalah, ternyata, kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini menimpa orang yang tidak bersalah, adalah, bukan karena salahnya mereka, adalah untuk memperlihatkan bahwa manusia itu sangat rapuh. manusia itu tidak berdaya. Ketika manusia ini mau melawan seorang raja saja, gak sanggup, akhirnya manusia itu harus mati. Bukan cuma satu, bahkan ratusan orang mau melawan seorang raja, mati. Baru melawan raja saja, udah mati. Sekarang kita coba bandingin, melawan alam yang Tuhan ciptakan, gempa dan tsunami. Seperti tadi, sampai ratusan ribu, hampir 200 ribu mati. Bagaimana kalau misalnya manusia mau melawan Tuhan? Wow. Yang ciptaannya saja, sudah gak berdaya, apalagi mau melawan Tuhan. Jadi, poin kedua ini adalah memperlihatkan bahwa kita ini, betul-betul manusia yang tidak berdaya. Selanjutnya, di poin ketiga, adalah, kita baca di kitab Ayub, pasal 1, ayat 1-5. Ada seorang laki-laki di Tanah Us, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat tujuh orang, anak laki-laki, dan tiga anak perempuan. Dia memiliki tujuh ribu kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi ini Ayub luar biasa ya. Coba kita lihat, apa kitab Ayub ini, Ayub ini menyusun prioritas dengan sangat bagus. Ini orang sukses kalau di mata kita. Yang pertama, ciri-cirinya Ayub adalah, dia itu rohani. Maksudnya dia itu benar-benar benar di mata Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan nomor 1. Setelah itu apa? Setelah itu keluarganya. Setelah Tuhan keluarga. Dia bertanggung jawab dengan keluarganya, mendidik keluarganya, memelihara istri dan anak-anaknya. Berikutnya apa? Dia bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan dirinya. Jadi, apa luar biasa Tuhan susun urutannya ya. Karena hari ini kita suka terbalik. Pekerjaan nomor 1, keluarga nomor 2, Tuhan nomor terakhir. Kita sering terbalik. Atau pekerjaan nomor 1, Tuhan nomor 2, keluarga kita biarin. Kita ketemunya, waktu mereka sudah tidur. Tapi ini Ayub, luar biasa dia tersusun dengan rapi. Kisah tentang Ayub ini kita baca berikutnya. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anak itu sudah berbuat dosa dan telah mengutuki ayah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi, kalau kita baca terjemahan NIV, kita bisa lihat bahwa anak-anaknya ini mengadakan pesta bukan setiap hari pesta ya. Tetapi di situ ada birthday party. Jadi, celebrate birthday. Jadi, mereka acara ulang tahun, mereka kumpul keluarga, saudara laki-laki, saudara perempuan, mereka kumpul dan mereka makan, mereka minum, sama-sama semuanya. Seperti itu. Terus kemudian, apa yang terjadi? Oh ya, ini saya skip ya. Siapa itu Ayub? Apakah dia malaikat atau manusia? Ini yang saya bilang tadi. Ayub itu orangnya, rohaninya bagus, merit dan parentingnya bagus, dan juga leadership dan bisnisnya bagus. Dia punya bisnis yang bagus. Selanjutnya, di ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menhadap Tuhan, dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tidak ada, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian, pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian, sementara orang itu berbicara, datanglah seorang yang lain, berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus kemudian, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu untah-untah dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjuruhnya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian, sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, sampai di sini. Kalau kita melihat kisah dari Ayub ini, sangat tragis. Tuju ya, teman-teman beradaan semua ya. sangat tragis. Dari yang punya harta begitu banyak, dari yang punya keluarga yang begitu harmonis, tiba-tiba sekejap, ini satu datang, belum selesai ngomong, satunya lagi datang, belum selesai ngomong, satunya datang, belum pergi. Belum pergi, meninggalkan tempat itu, satu datang lagi dan semuanya bersamaan. Coba kita bayangkan kalau kita saat itu jadi Ayub ya. Apa yang kita punya hari ini, mungkin belum sebanyak Ayub. Tapi kalau seandainya apa yang kita punya hari ini, anggaplah itu juga terjadi seperti Ayub. Itu sangat sulit. Betul ya? Saya nggak bisa membayangkan seperti apa perasaan Ayub saat itu. Tetapi yang luar biasa, Ayub ini bukan malaikat, tapi Ayub ini bisa merespon bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub betul-betul bisa bisa melihat bahwa Dulu saya nggak punya apa-apa. Keluar dari rahim ibu saya, saya nggak punya apa-apa. Baju pun tidak punya. Tapi semua Tuhan yang kasih. Dan waktu saya mati, semuanya juga saya nggak bisa bawa. Oke, karena ini Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, orang seperti apa ya yang bisa berpikir sebijak itu ya? Saya percaya orang Ayub ini bukan orang bukan orang yang 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Tapi Ayub ini 100% manusia seperti saya dan saudara. Tapi ternyata manusia itu tetap bisa membuat Tuhan bangga. Tuhan bangga banget sama Ayub. dia bicara sama malaikat-malaikat, bahkan waktu Iblis datang juga, Iblis habis keliling dunia mencari orang yang jahat, terus kemudian Tuhan bangga ada satu yang tidak jahat, yaitu Ayub. Tapi kenapa Tuhan izinkan kenapa Tuhan izinkan Iblis menjama Ayub? Pertanyaannya kenapa sampai Ayub bisa menderita? Jadi zaman itu bukan zaman itu saja, sampai hari ini juga masih berlaku. Ada satu prinsip atau hukum dari Tuhan yaitu kalau hidup benar, maka diberkati. Hidup benar diberkati. Tapi kalau hidup jahat, akan dapat kutuk. Dulu seperti itu, bahkan sampai hari ini masih seperti itu. itulah janjinya Tuhan. Itulah kita di mata Tuhan. Dan waktu itu Iblis itu bilangnya kepada Tuhan bahwa, oh iya, si Ayub memang dia hidup benar. Karena kau terus berkati dan terus bertambah hartanya. Tapi coba kalau kau tidak kasih lagi harta. Coba kau ambil harta itu. Coba dia tidak punya harta. belum tentu dia masih mencintai Tuhan. Belum tentu dia masih mengasihi engkau. Belum tentu dia masih percaya engkau. Bahkan bisa jadi dia mengutuki engkau. Saya mengambil pelajaran dari sini adalah kalau setiap kebaikan manusia itu bisa mendatangkan imbalan berkat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kebaikan kita itu karena cinta Tuhan atau karena ini-ini mendapat imbalan berkat dari Tuhan. Mungkin kita bisa kita bisa coba coba dalami kalimat ini. Kalau kebaikan kita itu pasti akan dapat berkat dari Tuhan karena kita melakukan apa yang baik. Bagaimana kalau kita eh bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini sebenarnya cinta Tuhan kita berbuat baik ini karena kita cinta Tuhan atau kita mau cari berkat. Penderitaan yang Ayub alami itu adalah penderitaan yang ketiga yaitu penderitaan righteous suffering. Kita menderita padahal kita benar. Ayub sehingga akhir hidupnya dia tidak berbuat salah dan dia tetap benar dan kenapa kalau dia tetap benar kenapa harus menderita. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah kenapa Tuhan izinkan penderitaan kepada orang benar. Adalah untuk ini yang saya belajar ya. Ini yang saya belajar adalah untuk memperlihatkan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita bisa lihat cinta kita sama Tuhan itu karena imbalan atau memang karena cinta. Kita coba lihat hidup ayat pada akhirnya. Di ayat 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari semua kepunyaannya dahulu. Lalu datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cinta dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah pincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Wow! 14.000. Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lebu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yimima dan yang kedua Kesia dan yang ketiga Karen Hapo. Jadi kita melihat bahwa orang yang benar ketika menghadapi satu penderitaan dan dia tetap benar Tuhan tetap bisa memberkati berlipat-lipat bahkan bukan cuman kembali tetapi Tuhan double. Kali lagi kita bisa ingat bahwa Tuhan juga memberkati Ayub yang tadinya kena penyakit sampar yang dia seperti bisul di mana-mana tetapi akhirnya Ayub bisa sembuh dan dia hidup sampai 140 tahun lamanya. Dan Ayub mati ketika dia tua dan sudah lanjut umur. Ayub bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi Ayub bukan hanya sembuh tetapi dia hidupnya panjang umur. Apa kesimpulan dari lesson ini? Yang pertama penderitaan karena dosa kita mungkin penderitaan itu akibat konsekuensi dari dosa kita sendiri di masa lalu. Jadi mari kita sama-sama bisa gentleman kita hadapi kita datang sama Tuhan kita akui kita bertobat dan kita hadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin kita semuanya ini pasti berbuat dosa dan dosa membuat kita menderita. Dan tidak bisa kita hanya percaya bahwa Tuhan setelah saya bertobat tidak ada lagi konsekuensi dari dosa masa lalu saya. Karena setiap dosa pasti membawa konsekuensi. Semakin lama dosa itu semakin besar konsekuensinya. yang kedua penderitaan yang bukan karena dosa kita innocent suffering. Mungkin karena bencana bisa jadi karena ada orang jahat. Mari kita sama-sama bisa belajar menerima apapun yang terjadi. Itu sudah jalan dan keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lebih cepat ketemu sama Tuhan di sorga kalau memang kita kena bencana dan kita harus meninggal. atau mungkin kita dianiaya sampai akhir hidup kita oleh orang yang jahat. Karena pada akhirnya kita juga akan ketemu Tuhan. Mungkin ketika papa saya meninggal waktu itu akhirnya saya bisa mengingat dia ya. Papa saya juga suatu saat akan tua sakit-sakitan akan meninggal. Mungkin masih muda umur 60 tahun 62 tahun ini ketika papa saya meninggal dia gak ngalamin sakit-sakit tua. Dia meninggalnya juga mendadak bukan karena sakit. Dia juga mungkin bisa lebih cepat ketemu Tuhan daripada di dunia ini dia menderita. Dan yang terakhir penderitaan karena hidup benar atau righteous suffering. Jika karena hidup kita benar maka kita mengalami penderitaan. Brothers mungkin kita bisa melihat bahwa melalui situasi penderitaan itu kita jadi bisa melihat apa sih alasannya kita selama ini hidup benar mau jadi murid Yesus. Apakah karena kita memang cinta Tuhan ataukah karena kita tahu bahwa jadi murid Yesus hidup benar itu ada ining-ining imbalan dari Tuhan. Saya berharap ini bisa membantu kita untuk bisa semakin mencintai Tuhan dan punya cinta yang murni kepada Tuhan. Mungkin itu lesson dari saya. Thank you buat brothers yang sudah menyaksikan atau mengikuti ini dari awal. Saya berharap ini bisa membantu kita semuanya. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Borobudi. Amin. Thank you. Thank you Kowadi sudah membawakan lesson yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang ada pada malam hari ini terberkati banget ya. Yang setuju angkat tangan dong. Amin. lagi semangat lagi nanti. Thank you Kowadi. Thank you banget Kowadi. Baiklah bro. Oke, mungkin untuk sekarang ini mari kita pasti banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang mau lebih diperjelas lagi atau mungkin ada yang mengganggu hati kita. Oke, silahkan kita boleh langsung bertanya ya kepada Kowadi. Mungkin tata caranya mungkin langsung aja ya. Langsung aja. Ngomong dulu nanti aku yang pilih-pilih gilirannya gitu. Oke, kira-kira siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Atau mau sharing juga boleh. Oh ya, mungkin juga respon. Iya, iya, bro. Ya, Sufrans. Kamsia. Fran, silahkan. Iya, saya mungkin lebih ke respon kali ya. Thank you ya, bro Adi buat lesson-nya ya. Apalagi yang berhubungan dengan tadi Ayub ya. Itu sangat mengenal kita mungkin di situasi COVID-19 begini ya. Kalau dibandingkan COVID-19 dengan pengerita Ayub, sepertinya enggak ada apa-apanya COVID-19 itu ya. Tapi ternyata pengerita Ayub yang begitu berat itu tetap membuat dia tetap bertahan ya. Tetap bertahan, kemudian tetap berserah, tetap percaya, kemudian itu akan indah pada waktu-nya ya. Mungkin lewat lesson tadi, kelewati terima kasih buat Adi, bro Adi. Kita, saya semakin dikuatkan ya untuk tetap berserah, tidak mengerutu, tidak, apa namanya, tidak putus semangat ya. Karena selama kita mau menjadi orang benar, itu pasti ada sesuatu yang terbaik buat kita. Seperti cerita dari Ayub. Oke, itu saja ya. Mungkin terima kasih ya buat Adi ya, buat lessonnya, sama mana. Thank you, Adi. Thank you, Pak Frans. Pas responnya, oke, mungkin ada lagi. Kalau belum ada, saya dulu nih, saya punya pertanyaan yang untuk Bapak Adi ya. Pak Adi mungkin bisa bantu saya, bagaimana sih sikap hati yang benar saat kita menyadari bahwa pendidikan yang kita alami itu adalah sebenarnya yang pertama, yaitu deserve suffering. Oke, thank you. Bro Budi, jadi tidak ada orang yang tidak melakukan deserve suffering. Semua manusia hidup pasti berbuat dosa dan semuanya deserve for suffer. Seperti Adam dan Hawa, mereka deserve. jadi hari ini bagaimana pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita? Ya, hati kita harus bisa terima bahwa ini adalah karena pilihan salah kita sendiri. Bukan karena orang lain. Orang lain hanya pemicu, tetapi pilihan dan keputusan berbuat salah itu adalah dari kita sendiri. Jadi, ya, kita gentleman aja, seperti tadi ada di slide, slide saya. Gentleman aja, kita hadapi, tapi kali ini bukan hadapi sendiri, tetapi kita datang sama Tuhan, kita mengakui kesalahan kita, bukan cuma sadar, tapi kita perlu mengakui oleh sebab itu. Makanya firman Tuhan di Timotius katakan ya, tidak salah Timotius atau Filipi ya, engkau saling mengaku dosa supaya engkau sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, untuk menjadi benar harus mengaku dosa dan saling berarti kita harus cari orang, bukan cari Tuhan saja. Setelah itu, kita harus bertobat, berbalik. Kita ada Bible study tentang pertobatan, itu bantu saya banyak. Bagaimana bertobat, saya dulu nggak mengerti. Setelah bertobat, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan angkat konsekuensi itu, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kita lewat konsekuensi itu. yang mungkin tadinya kalau disuruh misalnya ya, membunuh. Konsekuensinya apa? 15 tahun penjara. Ketika orang bertobat, saya rasa 15 tahun penjara itu ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia bukan suffer di sana, tetapi dia bisa makin dekat sama Tuhan, dia bisa joy, dia bisa bisa menikmati, bahkan bisa belajar Tuhan, dan ketika ditanya, dia bisa menjawab bahwa saya di dalam, saya bahagia, dan saya makin dekat sama Tuhan. Ya, mungkin seperti itu, Bro Budi. Semoga membantu. Thank you, Bro. Sangat membantu. Thank you banget. Oke, ada pertanyaan dari siapa ya? Koko Mike. Koko Mike. Michael Willis bertanya, kenapa Ayub harta dan jasmaninya yang dirusak? Oh. Oke. Kenapa Ayub harta dan jasmaninya yang dirusak? Menurut saya, Ayub ini sangat terkenal ya. Kalau saya, nggak tahu saya bisa benar, bisa salah ya. Ayub ini sangat terkenal. Yang pertama itu, kalau kita baca di kitab Ayub itu, ada tiga sahabatnya datang, mau kasih semangat dia. Tapi ketika mereka datang, melihat Ayub duduk di atas abu. Dalam bahasa lain, duduk di atas sampah. Dan kepalanya penuh dengan abu, dia sangat menderita. Bajunya juga dibuka karena bisul di mana-mana. Mereka sampai nggak bisa ngomong, saking melihat menderitanya Ayub. Dan mereka menangis tiga-tiga bersama dengan Ayub. padahal tadinya datang, mau kasih semangat. Mereka-mereka itu adalah orang-orang bijak ternyata. Jadi jasmaninya Ayub, itu Ayub itu penampilannya sangat bagus. Ayub itu kata-katanya motivasi sekali. Tetapi itu yang menjadi kelebihan Ayub, dan itu yang Iblis ambil. Karena apalagi yang mau diambil, itu yang paling bagus terus dari Ayub. Yang kedua, Iblis ambil harta dia, karena hartanya bertambah terus. Semakin lama, semakin bertambah. Dan itu yang diambil sama, itu yang dirusak sama Iblis. Jadi, menurut saya, apa yang menjadi kelebihan kita, yang kita bangga-banggakan, bisa jadi, itu suatu saat yang yang Iblis pakai untuk bisa menguji apakah kita benar-benar mencintai Tuhan karena cinta Tuhan atau karena Tuhan berkati kita. Mungkin itu, Bro Mike, semoga bantuan. Oke, thank you. Bro Adi, mungkin ada lagi pertanyaan lain? Saya, Bro Bud. Oke, silahkan. Oke, mungkin thank you ya untuk sharing lesson-nya, Bro. Thank you banyak. Tadi poin Ko Adi menarik ya, manusia itu tidak berdaya. Di innocent suffering, di poin nomor dua ya, manusia itu tidak berdaya dan tidak bisa kontrol dengan ketidakpastian seperti musibah-musibah yang menimpa di dunia ini. Nah, mungkin mewakili sebagian dari kita di sini, mungkin sebagian kita di sini juga bertanya-tanya ya. Boleh bantu kami untuk melihat apa yang Tuhan sediakan dibanding ketidakpastian dunia seperti musibah dan suffering? Oke, jadi pertanyaan dari Bro Jimmy tadi, apa yang Tuhan siapkan untuk apa yang Tuhan siapkan, sediakan buat kita dibanding dengan ketidakpastian di dunia ini. Kan di dunia ini tadi ada banyak ya, ada musibah, ada suffering, yang bahkan kita pun mungkin sampai hari ini tidak mendapat satu jawaban yang pasti ya. Tapi ya, itulah dunia penuh ketidakpastian. boleh bantu kami lihat untuk kami bisa dapat rasa aman dalam Tuhan kira-kira begitu, Bro. Thank you. Ya, thank you, Bro. Jadi, kita alami sama-sama ya. Kita ngalamin sama-sama, tapi menurut saya juga musibah itu kalau kita alami sendiri mungkin kita nggak sanggup. Tapi hari ini ketika musibah itu dialami bersama-sama, itu bisa memberi kekuatan satu sama lain untuk kita. Jadi hari ini saya bersyukur kita bisa kumpul di sini padahal kita semua lagi kena musibah. Saya tahu kita di sini berat-berat semua. Berat-berat semua. Tapi saya bisa melihat seperti nggak ada masalah ya. Berada-berada semua seperti masalahnya nggak ada gitu. Padahal saya tahu masalah kita besar banget. Dan itu meng-impact kepada setiap orang. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini satu sama lain, itu menjadi kekuatan untuk kita bisa hadapi ketidakpastian ini bro-jini. Semoga kita nggak menjauh dari pertemuan-pertemuan satu sama lain. Karena ketika kita bergaul dengan lingkungan yang salah, saya yakin tambah nggak pasti ketika salah bergaul. Eh, nggak tahu lah ini Indonesia bagaimana. Presidennya bodoh. terus abis itu gubernurnya gubernurnya bodoh. Wali kota, wali kota, wali kotanya bodoh. Pak Camat, Pak Camatnya bodoh. Pak RT, Pak RT-nya bodoh. Terus kalau sudah dari RT sampai Presiden bodoh. Kayaknya ada yang salah deh. Mungkin warganya yang bodoh ya. Kok semuanya bodoh? tapi kalau kita kumpul satu sama lain seperti ini, kita jadi semangat. Semoga menjawab ya, bro Jimmy. Pertanyaan yang sangat intelektual soalnya tadi. thank you, bro. Berarti yang saya tangkap Tuhan sediakan buat kita saudara-saudara ya di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Begitu ya. Thank you. Thank you, bro. Sama-sama, bro. Itu sangat menguatkan. Thank you. Thank you, Kok Jemi. Harus pertanyaannya dan juga Kok Adi atas jawabannya ya. Yang saya semangat sekali itu adalah walaupun kita ini bisa menjalani tiga jenis penderitaan ya. Namun yang kita bisa selalu andangkan adalah Tuhan kita. Dan juga karena Tuhan kita lah ini kita juga punya kerajaan Allah di dunia ini ya. Sesama brother-sister kita para brothers ini kita saling support kita saling mendoakan itu yang akan bisa membawa kita melewati semua penderitaan ini. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan satu dua lagi mungkin sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Iya. Oke. Bapak Julius silahkan. Oke. Terima kasih. Tadi luar biasa tadi penjelasannya dan saya diberkati namun saya lihat ada tiga ya yang kita terima yaitu penderitaan karena dosa kita penderitaan bukan karena dosa kita dan penderitaan karena hidup benar ya. Dan kita lihat bahwa itu bukan karena dosa Ayub. Ayub adalah orang yang jujur dan salah takut Tuhan. Jadi tidak kena poin penderitaan kena dosa ya. Namun kira-kira apakah penderitaan Ayub ini juga karena rencana Tuhan atau Tuhan yang izinkan. Karena kalau poin pertama kan tidak masuk karena dosa Ayub. Dosa Ayub tidak ada sama sekali di situ dijelaskan. Mungkin kalaupun belakangnya di Ayub 10 berbicara tentang bagaimana kusah Ayub. Tapi awalnya kalau kita lihat adalah dia orang saleh. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan pada saat pertemuan Iblis dengan Tuhan dan berbincang-bincang mengenai Ayub. Kira-kira apakah memang ini Tuhan izinkan sesuatu hal yang kita mungkin pelajari apa kira-kira maksud Tuhan sebenarnya buat kita ini. Kalau seandainya kita alami hal seperti itu. apakah juga akan sama dengan rencana Tuhan yang diberikan kepada Ayub. Jadi segala setunya itu diizinkan Tuhan karena apakah Tuhan punya rencana yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat Ayub. Jadi tidak dijelaskan tadi masalah apakah memang ujian ini karena dari Tuhan. Karena ujian kan ada karena dari Tuhan ada dari diri kita sendiri dan ada ujian dari Iblis. saya belum tahu apakah ujian yang di alami Ayub ini adalah ujian dari Iblis atau dari Tuhan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Saya juga berpikir waktu itu apa sih Tuhan maksudnya? Apakah Tuhan sengaja mau Ayub celaka atau Iblis memang minta tapi gak ditulis di Alkitab? Tapi ini saya coba saya bisa benar bisa salah tapi saya coba mengerti bahwa awalnya adalah bukan Tuhan dan bukan Iblis tetapi awalnya adalah si Ayub kondisi awal adalah si Ayub itu hidupnya begitu benar. Nah karena Ayub itu hidupnya begitu benar makanya mungkin waktu Iblis itu spot ke Ayub permasalahan Ayub saya rasa Tuhan itu mungkin mau tunjukin satu pelajaran kepada manusia waktu itu dan juga kita manusia yang hidup hari ini bahkan manusia yang akan hidup setelah kita tidak tahu berapa tahun ke depan bahwa ada satu pelajaran dari hidup ada satu orang yang benar bahwa ada manusia yang bisa hidup benar seperti Ayub itu yang pertama yang kedua Ayub itu benar tetapi dia bisa kena musibah jadi orang benar pun bisa kena musibah itu mungkin lesson dari yang Tuhan mau kasih tahu jadi pertama ada orang yang bisa benar hidupnya seperti Ayub kepada Tuhan dia takut Tuhan dia jujur dia menjauhi kejahatan tanggung jawab pada keluarga tanggung jawab pada pekerjaan ada orang yang bisa begitu yang kedua Tuhan Tuhan mau kasih tunjuk kepada kita dan generasi kita ke depan bahwa orang benar itu bisa kena musibah dan yang ketiga karena kondisinya orang benar sudah kena musibah Tuhan mau kasih tunjuk bahwa dia sanggup tetap benar meskipun kena musibah dan Tuhan juga yang keempat mau kasih tunjuk bahwa orang yang benar kena musibah Tuhan bisa pulihkan dua kali lipat jadi sebenarnya bukan maunya Tuhan dan bukan maunya Iblis kalau saya rasa ini gara-gara si Ayub sendiri Ayubnya begitu benar makanya Tuhan kaget wow Tuhan kagum mungkin jawaban saya seperti itu semoga membantu Pak Yus oh iya jadi bukan antara Tuhan dengan Iblis ya iya oh gitu kalau saya rasa itu karena Ayub sendiri karena Ayub begitu benar hidupnya makanya Tuhan kagum dan akhirnya ya Ayub menjadi satu pelajaran buat kita semua oh iya awesome mungkin saya juga lihat di Ayub 1 sebenarnya saya juga masih reka-reka juga ini ya saya baca di Ayub 1 ayat 10 bukan kak engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya berarti ini ada kecemburuan yang luar biasa Iblis dan dia ingin saya akan-akan dia bilang oh ini karena Tuhan yang lindungi Ayub coba kalau kau tidak lindungi jadi ini Iblis memang kepengen sekali kepengen sekali mau jatuhkan anak-anak Tuhan sebenarnya jadi orang sudah jujur jadi dia betul-betul ingin supaya anak Tuhan jangan sampai saleh jadi mungkin saya pikir-pikir ini juga pelajaran buat kita saya lihat-lihat ini pelajaran buat kita bahwa orang jujur pun juga yang hidupnya sahal itu itu bisa lolos juga ya dan lolos bisa di karena Iblisnya ini yang yang buju-buju Tuhan coba ya Tuhan jadi dia kayak bagaimana caranya memohon kepada Tuhan padahal sebenarnya kalau kita dalam perlindungan Tuhan itu luar biasa apa namanya berarti selama ini sebenarnya Ayub itu diberkati karena Tuhan sebenarnya saya lihat dia diberkati Tuhan itu karena perlindungan Tuhan setelah dicabut pagarnya makanya Iblis bisa masuk saya ambil pelajaran di sini berarti apakah kira-kira karena kenapa Ayub ini diberkati selama ini karena ada Tuhan yang memagari dia tapi sebegitu pagarnya dicabut maka Iblis gampang menjatuhkan segala satunya harta dirampas jadi sangat luar biasa kita harus berserah berharap kepada Tuhan jadi begitu pagarnya dicabut karena saya lihat itu di ayat 10 bukan kak Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala di milikinya jadi saya pikir ini karena Iblis betul-betul apa namanya niatnya yang menjatuhkan kita buat manusia sampai dia minta pagarnya dicabut jadi saya bilang apakah ini niat Iblis juga ya kira-kira gimana niat Iblis memang kayaknya supaya cabut pagarnya padahal Tuhan ingin Ayub dipagari sebenarnya ya mungkin begitu Pak ya sharing aja share oke betul jadi saya percaya begini kalau kita nggak punya Tuhan pun kita nggak percaya Yesus pun tapi kita itu hidup jujur kan di Ayub dikatakan bahwa dia jujur hidupnya takut melakukan kesalahan menjauhi kelihatan dia rajin dia bertanggung jawab pasti akan diberkati bahkan unta-untanya domba-domanya pasti banyak meskipun tidak percaya Yesus tidak percaya Tuhan tetapi Ayub waktu itu dia karena dia hidupnya betul-betul saleh hidupnya betul-betul benar dan dia percaya sama Tuhan maka dia bukan cuma berhasil dia dilindungi sama Tuhan dan Iblis masuknya di situ betul Iblis bilang ya dia diberkatikan karena kau yang lindungi jadi ya Iblis suka putar balik ya suka putar balik seperti itu jadi saya bersyukur bahwa Ayub bisa kasih lihat perjalanan hidup yang menderita itu saya tahu itu tidak gampang dan tidak cepat untuk menolong kita bahwa kalau misalnya orang benar kena musibah dia masih tetap bisa jaga hidup benarnya itu awesome itu menginspirasi kalau tidak ada Ayub mungkin di Alkitab sulit ketemu ayat apa ketemu insight atau visi seperti itu untung ada Ayub dan kita jadi beriman bisa juga seperti itu semoga membantu ya Pak oke Pak makasih Pak sama-sama thank you thank you Bro dan thank you juga Bapak Julius jadi Pak Julius nggak apa-apa Pak Julius jangan takut menjadi saleh Tuhan tetap berkati kok ya dan Tuhan bagarnya adat amin oke oke sekarang mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi kira-kira kalau nggak ada saya akan lanjut ya aduh Pak Pendeta jangan jangan nanya dong saya bro boleh lagi saya oh bro jenis astaga kalau nggak ada orang saya lah oke silahkan oke sebenarnya bukan pertanyaan sih bro tapi lebih ke request request ya jadi ya menariknya cerita tentang Ayub kan ada sedikit miripnya ya dengan apa yang kita alami juga walaupun Ayub jauh lebih nah saya melihat sebagian besar kita ini kan terkena dampak ya dampak dari sisi ekonomi juga ya sebagian kita juga nah padahal dulu kita ini fine-fine saja secara ekonomi ya nah ada sedikit miripnya sama Ayub mungkin kok Adi boleh bantu menguatkan kita tentang rasa aman dalam Tuhan dibalik dampak ekonomi COVID yang kita kita alami saat ini thank you jadi request ya ini request yang luar biasa bagus hari ini apa yang kita takutkan ya kita sangat takut kalau mulai muncul kata-kata seperti ini di pikiran kita katanya Tuhan baik kalau Tuhan baik kenapa Tuhan ciptakan penderitaan ya nah kita kita bertanya kalau Tuhan baik kenapa Tuhan ciptakan penderitaan sebenarnya kalimatnya kalau diganti akan menjadi jawaban kenapa Tuhan eh kalau Tuhan baik kenapa Tuhan ada penderitaan kenapa ada COVID kalau kita balik kalau Tuhan jahat kalau Tuhan benci apakah bukan yang datang lebih parah dari COVID ya justru bersyukur karena Tuhan baik yang datang hanya COVID coba kalau yang Tuhan itu tidak baik Tuhan kejam Tuhan jahat mungkin yang datang gak tau apa namanya hari ini juga mungkin saya juga berpikir begini ini pikiran saya tadi ya yang tentang Tuhan baik Tuhan jahat itu kalau Tuhan itu bisa lakukan apa saja kenapa Tuhan kalau Tuhan bisa lakukan apa saja kenapa kenapa ada penderitaan jawabannya adalah kalau Tuhan tidak bisa buat apa-apa apakah kita tidak jadi menderita ya Tuhan tak sanggup berbuat apa-apa bukannya justru lebih menderita lagi nanti kita hidupnya justru karena Tuhan bisa lakukan apa saja penderitaan yang hari ini kita alami itu belum seberapa kita masih bisa bangkit kembali karena Tuhan bisa lakukan apa saja terus pikiran begini juga kalau Tuhan itu ada kenapa harus ada penderitaan kalau Tuhan tidak ada bukannya penderitaan tambah banyak kalau Tuhan itu ada kenapa Tuhan ciptakan kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan ciptakan iblis kalau Tuhan jahat bukannya makin banyak iblis penuh iblis dimana-mana karena dia jahat kita tambah menderita dong jadi yang menjadi kekuatan buat saya adalah untung Tuhan itu baik seandainya Tuhan jahat saya gak bisa bayangkan deh hari ini mungkin itu bisa jawab bro amin 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 thank you bro thank you welcome thank you sorry tiba-tiba hp saya low battery jadi untung saya sudah siap ya tapi ya inilah saya yang warna pink ya oke brothers mari kita sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya adalah sesi breakout room dimana kita akan dibagi menjadi beberapa grup kecil dan kita mungkin di dalam grup itu nanti kita akan bisa lebih membahas lebih dalam lagi satu sama lain kita bisa sharing pengalaman kita mengenai topik ini dan juga mungkin kita bisa saling menguatkan satu sama lain oke saya persilahkan para co-host dan host untuk bisa membagikan kita ke dalam grup-grup kecil terima kasih ya oke thank you bro Budi saya sudah siapkan lima kelompok lima room ya nanti brothers bisa pilih untuk join di break room oke saya langsung open all room sekarang ya silahkan mantap bro hai bur astaga astaga backgroundnya mengerikan aduh lapar langsung bur halo bro Darwis halo 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 malam 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 kita dibawa kita dibawa kayaknya di samping lemari kita ada di bawah tanah ini kok halo ke John halo ke John halo ke John halo bro saya belum kenal bro Darwis halo bro ter-mute bro halo halo Darwis micnya oh iya halo bro kok Adi bukannya halo bro Darwis masuk di grup PSMTI ya halo ada iya makanya biasa lihat namanya di grup astaga tapi saya gak pernah buka saya buka tapi saya langsung panah ke bawah sih iya iya saya jarang jarang buka jarang buka terus oke iya karena apa dia ada di nomor whatsapp yang satu terus nomor whatsapp yang satunya tidak aktif di handphone itu harus harus diaktifkan kayaknya kita berlima jadi kenapa punya buka setengah di Nurhan supaya kelihatan cincang pauna pao pao kayaknya dia mau undang kita makan kok John tunggu minggu depan dia undang kita makan itu lama nainja upper heel ini jamu kok jamu kok jauh-jauh upper heel seburhan di itu bambu den tiga iya bambu den tiga langsung social distancing wanya gak sangka minggu kita saja satu-satu porsi semua lebih lebih tajian bro adi punya jangkut dan kumis itu oke bro mungkin kita mau sharing ya kira-kira tentang lesson tadi apa ada yang nyangkut di hati kita atau mungkin ada mau sharing juga boleh siapa yang mau sharing mungkin mungkin saya bro saya cuma mau kasih tanggapan kalau saya seperti yang tadi lesson yang kedua yang bro adi bilang bahwa itu ayub dicobai terus mengalami penderitaan terus itu mungkin karena orang yang jahat terus sama kita kalau menurut saya itu bukan apa ya saya kalau berpikir itu bukan kita punya menurut saya bukan kita merasa apa susah terus atau kita merasa sedih terus karena dijahatin orang tapi mungkin kita yang bagaimana caranya belajar menerima dan berbesar hati dengan rendah hati untuk menerima semuanya itu dengan penuh sukacita supaya kita tidak merasa bahwa sesuatu ini adalah penderitaan jadi kita bisa terlepas dari merasa menderita menghadapi kondisi tersebut karena saya percaya bahwa Tuhan juga tidak ingin melihat kita terus susah dan kasih karunianya itu berlimpah atas hidup kita jadi dia mau kita juga belajar menerima seperti Ayub yang mana dia benar-benar karena kerendahan hatinya dan ketaatannya itu walaupun dia diuji atas semua kekayaannya yang diambil dia masih tetap bisa bersyukur maksudnya bisa menerima dan itu semuanya dia berserah sama Tuhan itu sih tanggapan dari saya oke itu aja Kodarwis iya oke thank you Kodarwis iya karena melihat kondisi seperti ini kalau yang seperti kita lihat ini covid begini kalau kita terus menyesali kita terus sedih dengan kondisi kita yang ada saat ini penghasilan tidak ada kewajiban tetap harus jalan ya kayaknya enggak berhenti ini susah kita enggak bisa menikmati kita punya hari-hari dengan penuh suka cita tapi kalau kita bisa relakan maksudnya menerima ya udahlah pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk itu kita cobalah itu kita bisa menerima sih maksudnya masih bisa enjoy dengan keluarga masih bisa enjoy dengan keadaan yang ada masih bisa berusaha dengan apa yang bisa kita lakukan itu sih yang membuat saya bisa bahasanya tetap bertahan tetap merasa terhibur sampai saat sekarang amin amin thank you thank you thank you saya tadi ya silahkan ya thank you tadi bahwa saya malam hari ini belajar bahwa ya sama seperti itu Adi juga saya pernah menjalani kejadian dari hidup saya waktu kecil di lalu papa dan juga pada saat itu ada fase-fase saya menyalahkan Tuhan dan saya merasa saya berhak saya berhak mempunyai hidup yang lebih baik saya berhak mempunyai ayah yang bisa hidup sampai sekarang dan pada masa-masa itu tidak ada orang yang bisa ajal saya dan apa namanya ya saya berjalan tanpa tanpa tahu yang mana yang benar mana yang salah tapi sejak ada pemimpinan saya belajar bahwa kadang pada saat saya seperti itu saya merasa berhak nyelai tinggi sense of entitlementnya lagi keluar dan saya menuntut menuntut bahwa saya harus bisa ini harus punya ini ini dan itu baru saya memberi kepada Tuhan dan dari kisah ayub tadi kita tahu bahwa ayub walaupun dia punya segalanya tapi dia tidak memimpin rasa berhak tidak pada rasa Tuhan ambil dia tetap apa namanya ada tidak ada harta dia tetap setia ke Tuhan nah seperti itu saya dapat dari kisah ayub thank you thank you bro ya bro Adi ya kok saya menarik ini ya kitab ayub ini kalau biasa saya kadang-kadang kalau apa namanya membaca ini ayub kadang-kadang ini apa namanya ini kan luar biasanya pendudukannya ayub ini tapi yang saya tadi saya ada mau bertanya tapi sudah apa namanya sudah selesai kita satu grup jadi saya bertanya kenapa ya itu iblis benci ayub dia sama dengan ini ketika mungkin ini 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 dia datang dia itu ini yang ada itu ya kau punya orang itu apa namanya ya dia maksudnya dia dia menyalakan ayub sehingga Tuhan mengatakan bahwa ya kau ujilah dia begitu itu pertanyaan saya kenapa ayub maksudnya setan benci ayub terus yang kedua yang ini saya mau tanya lagi ini sebenarnya perseturuan apakah ayub dengan Tuhan atau Tuhan dengan setan begitu bro adi ya terpikir kojon ya jadi ya memang iblis itu dia kalau kita baca saya coba baca Alkitab ternyata iblis itu dia keliling dunia dia keliling dunia ada misinya misinya adalah mencari orang yang eh maksudnya misinya adalah melihat manusia saya yakin waktu dia melihat manusia yang satu oh ini berdosa lihat manusia yang lain berdosa manusia yang lain berdosa berdosa dia biasa dia keliling eh tiba-tiba dia ketemu ayub ih satu ini kok tidak berdosa ih makanya dia datang waktu malekat-malekat ketemu Tuhan dia juga ikut terus waktu dia ikut Tuhan bilang kok dari mana dia bilang saya dari keliling dunia dia mau lihat oh manusia semuanya berdosa tapi Tuhan langsung bilang eh kamu tahu tidak ada hambaku ayub saya juga lihat loh si ayub itu hidupnya benar banget kamu ada lihat enggak langsung dia bilang oh karena kau berkati karena kau pagari makanya dia begitu coba kau tidak jadi kayaknya memang iblis itu suka cari kesalahan orang ya betul ya jadi kalau kita manusia suka cari-cari kesalahan orang kita juga mungkin golongannya iblis minta maaf minta maaf iya iya cocok iblis mendakwa jadi kalau kita melihat orang kita lihat kesalahannya berarti sama kayak iblis keliling dunia cari orang yang salah nah kalau dapat orang yang benar dia ganggu dia permasalahkan supaya ada salahnya tapi juga yang saya kagum adalah fokus dari kisah ayub ini adalah bukan karena Tuhan bertarung sama iblis bukan Tuhan mencobai ayub tetapi yang saya belajar disini adalah Tuhan itu tahu bahwa ayub itu tidak akan berbuat salah makanya satu-satunya orang yang Tuhan izinkan iblis uji adalah ayub Tuhan izinkan iblis uji karena Tuhan tahu bahwa siapa itu ayub Tuhan puji diantara semua malaikat berarti ayub ini luar biasa banget padahal dia manusia dan fokus disitu adalah kalau kita manusia dan kita udah lihat ayub bisa begitu harusnya kita mendekati seperti hidupnya ayub kayak gitu sorry ya saya minum dulu ya sedikit kopi janji jiwa thank you thank you coklat coklat kita jangan dapat salah tujuh kombinasi Rudy tajamnya matanya kita mau sharing juga karena dikasih lihat kopi janji jiwa jadi lambannya janji jiwa jadi semangat saya astaga saya mau sharing itu yang terakhir bahwa Adi bilang ya itu seperti ini itu Tuhan memang sudah mengukur kekuatannya ayub jadi dia perbolehkan itu iblis untuk mencoba jadi seperti kita juga yang sekarang kita alami apa yang kita alami kita rasa berat semua tapi kita pasti harus percaya Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita itu saja thank you thank you motivasinya awesome bukan di gara-gara ini bercanda ya bercanda yeay selesai dia tadi bilang begitu berani karena janji mau kasih sharing jangan kasih keluar memang giliranku ini nanti terakhir baru apalagi kalau berani kalau minum janji jiwa sebesar begini oh Tuhan ini satu liter ini saya apa itu ada adakah jual yang satu liter kalau Rudy belum baru masuk botolnya belum oke 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 ini kayaknya kita ini saya lihat lessonnya bagus betul loh memang memang penderitaan itu memang saya lihat memang betul-betul ini penderitaan ini betul ada tiga macam memang saya setuju banget karena dosa karena mungkin bukan kesalahan kita karena memang kita orang benar kita dapat ketimpa masalah tapi kebanyakan itu ya apa namanya karena dosa ya itu memang tapi bagaimana itu kira-kira ya sikap hati kita jika kita ini sudah bertobat mencari Tuhan tetapi ketika kita lihat banyak orang-orang yang banyak teman-teman saya yang punya duit banyak banyak melakukan dosa kiri-kanah saya lihat yang ini ya teman-teman motor itu hidupnya cuma minum perempuan judi ada nangkoba tetapi tetapi diberkati tahu begitu berani itu memang itu memang yang kita apa namanya itu memang yang Tuhan saya juga saya juga ngelihat seperti itu saya pikir cuma saya kok Jody juga ternyata jadi saya juga pikir begini orang dunia itu kita lihat mereka betul-betul diberkati Tuhan tapi satu hal yang saya ingat bahwa kita kita hidup ini sebenarnya berkat itu adalah bonus dari Tuhan kalau itu bukan tujuan kita tapi itu bonus dari Tuhan artinya kalau Tuhan kasih amin kalau Tuhan tidak kasih it's okay karena bukan tujuan kita kalau orang dunia kan tujuannya adalah uang dan kenikmatan tapi kalau kita mau hidup benar tujuan kita adalah melakukan apa yang Tuhan kendaki jadi saya ngalami ketika dulu hidup dalam dunia wah enak sekali bisnis dan segala macam enak banget tapi kok sejak ikut Tuhan banyak tantangan ya tantangan waktu awal-awal semangat sih hidup benar sampai bayar pajak dan segala macam benar beli software tapi belakang-belakangan eh tapi waktu belajar anggota kitab saya rasa itu salah jadi saya pikir saya harus saya harus tinggalkan itu semua nah ketika sudah meninggalkan kok bisnis jadi jadi susah penghasilan jadi kurang nah disitu saya jadi ngerti bahwa oh iya ya saya ini ada pilihan mau kembali seperti dulu atau mau tetap begini satu sisi ngeliat ada orang yang kembali seperti dulu wah beli mobil mewah wah luar biasa ya dan dia juga bilang sejak saya hidup begini saya gak usah dekat Tuhan saya hidupku lebih diberkati dulu setengah mati hidupku waktu saya coba dekat Tuhan belajar anggota kitab setengah mati saya tapi sekarang saya hidupku bahagia turut saya naik mobil mewanya jadi saya pikir oke saya naik mobilku bahkan saya jalan kaki pun saya bisa joy tidak berkekurangan karena saya percaya bahwa hidup bukan ending hari ini masih ada besok masih ada lusa ada dunia bilang orang yang tertawa paling terakhir adalah yang paling bahagia oke saya mau tertawa di akhir daripada saya tertawa sekarang saya menangis terakhir lebih baik saya yang tertawa terakhir tapi sekalipun harus menangis sampai akhir ya sudah saya rela supaya saya bisa mengasihi Tuhan kalau itu harganya ya saya lakukan terima kasih terima kasih berjuang terus semoga bantu Pak Johnny saya kepengen denger juga Pak Johnny nih tantangannya kayak gimana saya lihat Pak Johnny juga paling banyak berjuang berubah meninggalkan karakter Iron Man sangat sangat humble sampai ke lantai wow boleh share dong pergumulannya kok untuk bisa humble ya itu dia itu dia saya memang apa namanya untuk mengasihi dan acceptance itu adalah pergumulan saya saya berubah di saya karena saya dibesarkan dengan Papa yang sangat disiplin apalagi tau saya adalah juga bekas atlet jadi karena perjuangan-perjuangan itu saya rasa memang dari diri sendiri dan ketika melihat seseorang sangat lemah sangat misalnya sangat suka belum apa-apa give up aduh misalnya kadang-kadang ini itu ada ada di istri saya jadi tantangan terberat memang saya dengan binda tapi puji Tuhan ketika jadi murid dibimbing dan saya terus-terus di apa namanya menyatakan kesalahan diperbaiki ya saya satu hal yang saya harus itu memang saya harus sambil harus buka hati dan kalau itu Tuhan yang saya lihat sekarang Tuhan yang begitu luar biasa apalagi kemarin yang kita yang kita apa namanya saat itu di Matius ya dimana saya melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa dia sudah tau dia punya murid-murid satu yang menyerahkan dia satu menyangkau dia yang lain tetap dia mau mengambil itu cawan dan apa namanya untuk jalan salib itu yang saya lihat dia begitu mengasihi orang-orang dan saya tertantang itu itu Tuhan sudah mengasihi saya saya harus juga mengasihi tapi yang pertama saya harus mengasihi anak-anak nah itu nih yang saya bilang jadi ini namanya belief system yang lama tentang saya ini yang harus aku nanya kuat atau apa segala macam saya harus meninggalkan dan saya harus pakai belief systemnya Tuhan tentang mengasihi nah itu nih bro Adi saya terus satu bulan ini ya saya terus praktek selama covid ini saya selalu terus praktek kan lebih sering ketemu istri itu dengan nanas dan ketiga itu nih yang saya mau sharing bahwa ketiga saya ditanya Linda ya dulu Linda kalau sudah saya lihat mukanya sudah kayak ada beban pertanyaan saya begini fakta terus kau kenapa lagi apa yang kau apa namanya kau pikirkan lagi nah sekarang saya ganti ke pertanyaan saya bilang ini kenapa ini cerita dong apa yang kamu harus cerita dulu kalau dicerita saya banyak kasih kasih nasihat tetapi saya sekarang saya banyak mendengar dan itu 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 sangat membantu Linda dan anak-anak juga saya yang dulunya masih bolong-bolong itu toh spend time ini sekarang setiap minggu saya spend time dengan mereka wow hanya bagaimana apa yang papa harus rubah lagi saya puji Tuhan itu itu saya lakukan dan saya mendapatkan bahwa anak-anak happy Linda juga sangat happy itu itu sih berada yang saya dapatkan saya melihat ini sharing ini tadi lesson tadi ini saya sangat terbantu tentang bagaimana kita walaupun kita menderita tetapi fokus kita tetap pada Tuhan saya terus fokus pada penderitaan tetapi saya mau fokus pada Tuhan dan ketika saya fokus pada Tuhan dan Tuhan bilang saya harus mengasih orang saya banyak sangat terbantu juga orang-orang tadi saya dipin pertama Pak Julius Bobby dengan juga Irwan Irvan itu sangat membantu saya saya disedarkan kembali apa yang mereka tadi saya kembali lagi diingatkan oh ini yang saya belum saya lakukan itu itu yang membantu buat saya dan saya happy masalah saya tentang Jolin Hotel ada kredit yang betul-betul sangat besar yang seharusnya itu membantu saya untuk tidak terlalu memikirkan itu sekarang happy ada masalah tetapi saya hadapi saja seperti pertama awal-awal itu waduh pusing juga stress juga makanya saya sangat-sangat bersyukur punya komunitas seperti sekarang saya tidak tahu bagaimana ketika saya tidak ada komunitas saya sesuai dengan istri itu bagaimana tidak bisa iya betul berputar dari sini ya kita mungkin sangat self-focus sangat fokus pada diri sendiri dan selalu menghasilkan diri sendiri akhirnya tambah stress begitu berhadi thank you ya thank you menginspirasi saya kok John sama-sama Bro Adi Korudi cerita dulu dong karena Korudi masanya paling sedikit cerita kita mau dengar kita mute nah apa yang kau dengar cerita sembarang Korudi pengen cerita apa kalau berhubung itu yang yang tadi kau sharing di Ayub memang sepertinya itu iblis tidak tidak senang kalau kita mau melakukan semua yang baik jadi pas kita mau pikirkan yang baik selalu dia mengganggu seperti ini pikirannya Bro John begitu tadi seperti waktu saya ingat waktu saya study Bible dulu pas saya study Bible mau bertobat saya dikasih jatuh dari kursi hampir saya mati jadi jadi memang kayaknya itu memang iblis itu selalu yang mengganggu kita lah jadi kita yang harus memang tapi untungnya pasti Tuhan yang selalu bantu kita ini yang menguatkan saya apa yang kita alami pasti kita bisa lewati dan Tuhan pasti sudah ukur kita mampu tidak ada api gym bagaimana kok sudah buka belum gym buka cuma tutup 12 hari buka terus tutup lagi 12 hari PSBB tutup habis itu buka lagi jadi sekarang buka 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 rame tadi berapa hari ini saya ada ketemu ketemu dengan orang-orang yang kerja kebanyakan dia orang tidak percaya itu COVID jadi dia orang macam-macam pikirannya dia orang bilang dibayarlah kalau dinyatakan COVID katanya dibayar jadi orang yang tidak COVID semua diminta mengakui COVID supaya dapat uang baru ada ambulans lewat-lewat itu katanya keposong itu cuma janda bikin takut-takut orang rata-rata begitu semua tidak mau percaya iya kenapa disuruh join ke iya disuruh join ke itu bagaimana caranya kita mau doa barang kita kembali ya kita kembali ya siapa yang empat dari tadi bro ada yang empat saya tiga saya triok oke kalau yang empat itu epsel kalau ada ada yang dua orang tidak ada ada berdua kalau berdua itu spend time itu atau Bible study oke semuanya welcome back kita kelompok wargok BKI tiga orang betul halo aduh burhan oke welcome semuanya kembali Joseph bagaimana ada yang mau sharing dulu ke grup keseluruhan ini koandre 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 dengar lu seorangnya dulu belum tadi sharing setengah belum selesai sudah diputus jadi gak jadi ini mau bagaimana ayo ayo sharing sharing aja bro silahkan sekarang kurang berdua sharing baik 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 koandre itu mesin diesel Saya punya room kan, ada Sohadi, Jimmy, Charles, Yosef, ya lima orang ya. Jadi tadi saya bilang, kita sudah tinggal 30 detik ini disuruh pindah room, jadi mendingan kita kumpul, beli makanan, kita ngopi gitu loh sambil diskusi. Iya, 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 iya. Uih, gue nantang ke gue Andre. Di rumah masing-masing ya, kopinya. Kan PSBB sudah tidak gitu. Iya, iya, iya. Itu artinya gue Andre sudah kangen sama kita semua. Oh iya. Kampang baru. Nah, apalagi gue Fransual sering dua kali gitu. Iya, gue Fransual. Aduh. Andre, tadi saya selaruh di Bandar Turan, ini buka nih. Untuk apa ngomong Bandar Turan, buka baru tidak ngundang. Iya. Ada Tomi, sob-sodara buka Tomi. Apon juga buka nih, jadi bagaimana nih? Satu Makassar, buka semua sih. Buka semua. Jelai, jelai. Saya belum makan. Saya belum makan. Oke. Selamat pagi mau. Oke, oke, oke. Sebagai seorang moderator, saya perlu moderasi percakapan kita ya. Jadi, mari sebelum kita closing, sebelum kita fellowship, mari kita tutup doa dulu ya. Mungkin minta tolong brother kita, Iwan. Oke. Mari dia. Ayo brother, semua kita satu dalam doa ya. Selamat malam, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan asas pertemuan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan happy sekali ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Dan kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga merasa dikuatkan ya Tuhan dengan lesson pada hari ini. Di mana kami juga belajar tentang suffering atau penderitaan yang kami alami. Itu semua ada dasarnya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah kami juga melakukan bagian kami, yaitu kami hidup benar dihadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berkisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau juga selalu melindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyukur. Amin. Terima kasih, Ko Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ko. Nggak bisa share gambar-gambar ini di hall deh. Tidak tahu kalian ada kok, Ko Frans. Ya sudah, Ko Frans sudah... Mana, Mi? Silahkan, silahkan. Silahkan. Oh, iya, Ko. Betul, silahkan. Kejutkan kami Ko. Kami dari Mamujo lift dulu ya, Pak Frans. dadah dadah Pak Yudi salam salam semua ya dadah Pak Henry dadah Pak Heri sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Pak Heri jumpa bro Yosef halo aduh aduh saya sudah cek-cek kayaknya di Patry si Pan itu sudah tidak kau bisa siar kami semuanya Yosef apa kabar Yosef baik Jem boji Tuhan haleluya gimana bro Jem San kenapa sudah pakai bando itu iya rambutnya berdiri oh enggak gitu jenggotnya bisa disewa itu bro Hadi pakai selimut bro Hadi oh mantap mantap aduh doi kuningnya luar biasa bro Frans ini umur bro Frans Bro Jonny Bro Jonny dulu halo Bro Jonny halo aku Andre susu susu Jonny kamu buka kita mau minum kopi nih sudah lama buka eh mana sudah lama minggu lalu saya di Leo masih belum buka Pi apa itu jelas putih jelas putih oh di segelato belum buka di segelato belum buka oh jelato pindah ke dunai jelato nya jadi kapan jadi besok siang kita makan merah-merah tinggal datang saja oke siap di bawah situ eh mana bro Bro Maxi di bidang suara mana Maxi gila eh apa itu lagi mana apa ini apa itu apa coba coba eh ketopatnya panas-panas aman jadi besok libur jenis siapa yang nantang ini peri makan bro James kumpul dimana makan gitu minum-minum kopi ini aneh kok James yang penting protokol kesehatan jalan toh masker dengan facial betul 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 setengah jaga jar sedikit toh bro ini siapa siapa yang sanitizer ini siapa bro bro novi betul nih bawa bawa uang dia oh Johan Johan siapa Johan siapa-siapa ini siapa-siapa ini Ini... Banyakan... Banyakan... Bro, kayak gerhana, bro. Kalau begini, gerhana. Kamu juga, bro. Kenapa, kok? Irfan... Irfan... Si, aku dengar. Gimana, bro? Irfan, mana maksudnya ini? Sepertinya tadi, sebelum dibagi, dia sudah meninggalkan. Aduh... Siapa yang cukur, Pak Johan? Haris, saya wakili, Frank. Siapa yang cukur itu, Johan? Siapa yang cukur itu, Johan? Oh... Madura. Siapa Pak Lurahnya? Ibu Lura atau Pak Lura? Ibu Lura. Koko Johan, kita cukur begitu. Koko Johan, kita cukur begitu. Koko Johan, kita cukur begitu. Gimana? Burhan Tawa, gambar katanya, Burhan. Burhan. Dikenapar gambarnya, Burhan. Ngerinya, Burhan. Iya. Keren, Burhan. Siapa di sini rindu, Upper Hill? Aduh... Astaga, Tuhan. Gambarnya, Burhan. Gambarnya, Burhan. Gambarnya, Burhan. Gambarnya, Burhan. Yang mana, Kak? Ben. Kayaknya, hari Minggu mau pesan deh. Bang Udeng ini. Ashut, Ashut. Kemarin saya beli Ashut, loh. Masih enak, Ashut. Tuh deh. Eh, CD aja sama kuantre makan di Ashut itu hari. Jadi, saya beli Ashut. Oke. Ashut itu enak. Bihun kuahnya, deh. Bihun kuahnya. Bihun kuah. Iya, bihun kuah. Kasih lihat dulu gambar roti dulu. Oke, oke. Bye-bye semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, bro. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih antara.